Kain Tenun Tanimbar Tak banyak yang mengenal kain khas kebupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini. Meski kain ini sudah lama diproduksi, namun promosi dan produksi yang minim menjadikan kain khas pulau ini kalah bersaing dengan produk kain tenun unggulan dari Pulau Jawa dan Lombok. Untuk mengembangkan produksi kain tenun tanimbar, perubahan pun mulai dilakukan. Salah satunya dengan membuat balai pelatihan kain tenun bercorak khas pulauku ini. Dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, produksi kain tenun ini pun coba ditingkatkan. Pelatihan digelar untuk warga agar bisa memenuhi kebutuhan pasar baik dari jumlah produk, warna hingga motif. Saat ini produksi kain tenun tanimbar hanya berskala rumahan dengan teknik tradisional atau gedokan. Alhasil, produksi pun minim dengan satu kain untuk satu pekan, jauh dari permintaan pasar. Dengan perubahan konsep melalui balai latihan, produksi pun coba ditingkatkan dengan target satu alat ATBM menghasilkan lima buah kain tenun dalam satu pekan. Di Saumlaki, Ibu Kota, Kebupaten, Kepulauan Tanimbar, baru ada dua balai latihan untuk penggunaan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Rencananya balai ini akan terus ditambah agar produksi tenun bisa lebih banyak. Ada 4.000 PNS di Kabupaten, Kepulauan Tanimbar ini. Kalau satu ATBM kita baru bisa memproduksi satu kain per minggu, dan sekarang kita baru punya lima, meaning kita baru punya lima kain per minggu. Untuk memenuhi market yang 4.000 itu waktunya lama sekali. Berarti ada gap. Nah gap itu yang mau kita kejar di sini bahwa ada potensi ekonomi loh. Untuk ibu-ibu ini belajar ATBM, memproduksi kain dengan efektif dan efisien, dan bisa langsung dijual. Tingginya potensi kain tenun Tanimbar membuat pengembangan kain tenun ini pun mulai jadi perhatian. Bantuan untuk pengembangan produksi pun mulai berdatangan. Salah satunya dari Bank Indonesia yang coba membantu pengembangan untuk sektor penciptaan UMKM. Jadi kami dari Bank Indonesia itu punya program yang namanya Local Economic Development. Itu adalah sebuah program untuk mengembangkan UMKM terutama dalam mengembangkan produk-produk unggulan lokal. Dan di Maluku ini kami pilih salah satunya adalah kain tenun Tanimbar. Kenapa? Karena kain tenun Tanimbar ini memiliki sejarah budaya yang panjang gitu ya. Dan kain tenun Tanimbar ini juga sudah banyak dipakai oleh masyarakat lokal. Nah kenapa tidak kain tenun Tanimbar yang punya motif yang khas ini, kenapa tidak kita kembangkan lebih jauh gitu ya. Selain dari sisi pengembangan, sektor lain yang coba digenjot agar potensi kain tanimbar bisa lebih maju adalah sektor promosi dan kualitas kain tanimbar. Penyesuaian dengan kebutuhan pasar jadi pekerjaan rumah lain demi membuat kain tanimbar semakin dikenal. Masih butuh waktu yang agak panjang lagi sampai memang mereka bisa memproduksi kain yang cukup baik. Nanti akan kita kombinasikan seperti motif-motifnya dan pewarnaannya apalagi yang lebih laku di luar sana. Jadi memang harus kita kejar dulu pelatihan pewarnaan indigonya, motifnya seperti apa, dan dibuat produk turunan seperti apa, baru kita bisa jual ke luar sana. Kalau sekarang bapak pakai penenun-penenun itu barang mereka sudah tidak numpuk lama-lama lagi. Kalau putarannya makin cepat, dia kalah terkenal saja sebenarnya. Dia terlambat promosinya, terlambat promosinya saja. Saat ini harga kain tanimbar di pasaran di kisaran 200 hingga 500 ribu rupiah per kain, tergantung motif. Penyebaran kain ini pun sebenarnya sudah sampai ke mancanegara. Perubahan pola pembuatan dan motif kain tanimbar bisa jadi salah satu alternatif agar kain tanun khas Maluku ini bisa lebih diminati masyarakat. Eki Muzakir, Kompas TV, Kepulauan Tanimbar, Maluku.